Untuk Drainase Sunan Kudus yang kita rencanakan menggunakan hasil-hasil dengan anggaran kurang lebih 3,7 dengan panjang target kisaran kurang lebih 475 meter dimana disitu akan kita pasang SCP dengan diameter kurang lebih 1,2 meter pelaksanaan pekerjaan kurang lebih 7,5, 6 hari mulai hari apa Pak? mulai kalau mulainya kami gak apa, cuma pertengahan disambil selesainya pertengahan disambil Pak, terkait pembangunan Drainase Pak Pak, ini kan di Jalan Sunan Kudus kan sudah mulai pembangunan iya kan lagi proses, sama yang di Sujan itu kan untuk yang terbaru ini Pak, mungkin anggaran berapa, nanti panjang berapa aku belum mau cek, tapi nanti Pak Arief mau kesini ya? saya belum mau cek, terus terang kalau yang anggaran yang di berapa tapi ini memang sebuah satu kesatuan untuk kita menyelesaikan situasi banjir yang di perempatan Jember ya sehingga Drainase, pembangunan Drainase Pak itu menjadi kata kunci jadi kita harapkan kalau itu nanti selesai, itu tentas kita bisa minimalisir secara total proses banjir perempatan Jember yang sudah puluhan tahun selama ini kita lihat situasinya dalam gitu kalau nilai nominanya berapa persis saya belum ngecek, karena itu teman-teman ada UPR tapi saya harapkan sebelum, ini kan udah mulai masuk ke Sujan nih nah gitu kan, walaupun belum return saya harapkan nanti Desember sudah bisa selesai sehingga sekali lagi, biasanya nanti puncak hujan itu di Januari atau di Februari keberadaan dari Drainase itu betul-betul bisa memberikan dampaknya maksimal saya kira mas jadi Karang Sambung itu, itu anggaranya sudah ada di Kementerian PUPR termasuk Jalan Agil anggaranya clear, sudah ready semua yang saya debat informasi begitu cuma ini transisi Menteri Baru kan gitu ya, ini kan transisi Menteri Baru ini saya lagi akan, apa sih, kena bahasa ku yuk tak ya, sonding-sonding lagi, senggol-senggol lagi lah selainnya kan, mereka ini mode eksekusi kemarin kayaknya masih karena ada periode transisi ini masih sedikit, apa namanya semoga tidak ada kendala lah kira-kira gitu tapi prinsipnya anggaranya mereka sudah siap semua tapi ini waktunya kan sudah terlalu mepet ya Pak mungkin apakah tetap bisa di tahun ini apa tahun ini? kalau pengerjaan jembatan bisa menggunakan mekanisme kontrak multi-years kan? oh multi-years multi-years bisa, tapi setahu saya kalau jalan mungkin bisa lebih cepat ya kalau hanya pengasparan tapi kalau kontrak jembatan, bangunan, pol, yang gede-gede itu kita bisa pakai mekanisme modius ya semoga transisi ini tidak terlalu banyak, apa namanya, perubahan lah kira-kira gitu saya juga pasti akan request lagi ke beliau-beliau semua sehingga proses yang sudah kita usulkan, kita tahu sekian lama ini ya betul-betul bisa memberikan tampak yang maksimal buat masyarakat modius untuk Drainase Sunan Khusus yang kita rencanakan untuk Drainase Sunan Khusus yang kita rencanakan dengan anggaran kurang lebih 3,7 dengan panjang target kisaran kurang lebih 475 meter dimana disitu akan kita pasang SCP dengan diameter kurang lebih 1,2 1,2 meter ya 1,2 meter dan pasaran pekerjaan kurang lebih 75 hari mulai hari apa Pak? mulai, kalau mulainya kami nggak apa, cuma pertengahan bisember selesainya pertengahan bisember kalau itu sudah tersambung kan? kan kemarin kan sudah ada ya Pak ya? kalau sudah tersambung yang sebelumnya, di tahun-sebelumnya, di tahun 2023 nanti kira-kira bisa mengatasi banjir yang seberapa? paling tidak mengurangi bendangan yang ada di seputaran perempatan Jember dan mengharapkan kami selama ini, sejak mulai dulu belum pernah tertangani, bisa menghilangkan banjir yang ada di sana dari dana cukai Pak? dari dana bagi hasil cukai tembakan untuk serapan dana bagi hasil cukai sendiri di PUR saat ini? kalau total anggaran kita mungkin masih di bawah gitu namun kita aktivisnya karena pekerjaan yang ada di PUR seluruhnya adalah LS bukan pekerjaan GU sehingga ketika pelaksanaan pekerjaan langsung selesai ini sudah ada beberapa pekerjaan yang sudah selesai lalu penyesuaian administrasi sehingga dalam pencairan dana masih kita pending kita sesuaikan, masih kita cek untuk kelengkapan administrasinya LS itu? dan GU? untuk LS adalah langsam dan kematian kita bayarkan sesuai dengan target pekerjaan yang ada oh oke Pak, meliputi pekerjaan apa saja Pak? kalau dana cukai bagi hasil cukai tembakan? dana bagi hasil cukai tembakan ini ada kegiatan untuk jembatan, jalan dan musai nasa total anggaran berapa Pak? total anggaran kurang lebih di posisi berapa ya? 36 atau 46 sekitar itu ya Pak? sekitar itu kira-kira kalau saat ini sudah terserap berapa persen mungkin Pak? kalau serapan anggaran secara detailnya kami belum dapat laporan karena biasanya di awal bulan kita bisa merekapitulasi sepunya upaya percepatan untuk keserapan sendiri dari Dantai Kepara sendiri bagaimana Pak? untuk percepatan sudah dalam artian kita tidak ada upaya untuk percepatan karena kita sudah sesuai dengan target kalender pekerjaan yang ada sehingga 30 apa adanya treatment khusus karena sudah masuk sesuai kalender yang ada kecuali kalau kita masih deviasi minus mungkin ada treatment-treatment khusus tapi ini selamanya atau selama ini untuk kegiatan yang ada di lapangan sudah sesuai target-target kalian berarti pekerjaan sudah mulai jalan semua ya Pak? sudah mulai jalan dan kita upayakan untuk bisa selesai dalam ukuran waktu ya Desember Pertengahan mungkin atau akhir Desember? iya Pertengahan sudah selesai semua ya Pak? sudah selesai semua untuk diserahkan kepada mereka terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih